yoke guys balik lagi bareng gue keras jadi di video kali ini guys seperti biasa gue bakalan ngebagi in addons lagi ke kalian guys ya karena disini cuy gue itu udah ada ngumpulin 5 addons untuk survival kalian cuy ya dan btw guys kalian nggak usah liatin spin gue kayak gitu karena ya gue ini lagi pake hoodie bro come on guys disini tuh lagi musim dingin guys ya you see that bro di belakang itu bersalju guys ya walaupun nggak tahu kenapa malah jadi gura kayak gini aja oke guys sebelum melanjutin ke videonya disini gue mau ngerekomendasiin sebuah shop minecraft yang murah aman dan terpercaya yaitu Hachi Art cuy nah Hachi Art adalah shop yang menjual seluruh kebutuhan minecraft guys ya kalian bisa dapetin mcpeori yang langsung download dari playstore mulai dari Rp20.000 aja guys nah selain itu disini juga ada minecraft java mulai dari Rp25.000 minecraft windows 10 mulai dari Rp40.000 dan juga Hachi Art menjual hosting server dengan harga yang murah selain menjual kebutuhan minecraft Hachi Art juga menjual kebutuhannya youtube guys mulai dari banner youtube fan art render minecraft intro outro dan masih banyak lagi guys ya dan Hachi Art juga udah ada banyak testimoninya jadi shopping itu terbukti udah aman dan terpercaya guys ya Nah untuk metode pembayarannya sendiri disini Hachi Art itu udah mendukung semua metode pembayaran dan juga semisal nanti kalau ada kalian kenal lagi tuh pas pembayarannya itu bakalan dibantu sama Hachi Art lagi jadi kalian tenang aja eh transaksi kalian tuh bakal lebih gampang dan aman tentunya cuy nah jadi kita tunggu apalagi guys kalian bisa langsung aja beli mcpi yori biar kalian nggak pakai mcpi crack mulu guys ya kalian langsung aja beli di sini di Hachi Art harganya cuma mulai dari Rp20.000 murah banget guys ya dan selain itu kalian juga bisa beli kebutuhan minecraft lainnya ataupun kebutuhan YouTube kalian di Hachi Art ya kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di at Hachi Art underscore atau kalau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys thank you nah oke jadi ini dia ya untuk addon yang pertama disini itu ada netherite friendly piglins cuy oke nah jadi ini adalah addon yang pertama jadi di addon ini itu menambahkan fitur dimana piglin ini guys ya piglin ini bakalan ya kalau kalian nggak tau piglin piglin itu adalah mob netral guys ya kalau nggak salah sih ya pokoknya apa sih mob yang kadang jahat kadang bisa baik gitu ya Nah jadi mob ini itu nanti semisal biasanya kalau kita nggak pakai armor gold Nah itu dia bakalan marah guys ya jadi dia itu cuma suka kalau kita itu pakai armor emas gitu bisa tapi itu sangat menjengkelkan sebenarnya guys ya makanya di addon ini itu sudah bisa dibuat fitur dimana armor netherite itu sudah disukai sama piglin guys ya Nah jadi disini itu gua udah pakai full netherite armor jadi kalau semisal kita masuk ke nether ya gua bakal di nether aja biar lebih bagus ya guys ya Oke jadi disini gua udah ada di nether dan langsung aja disini kita bakal spawn piglin Nah jadi seperti yang kalian lihat disini itu piglinnya nggak nyerang kita sama sekali bisa seakan-akan kita itu udah kayak pakai armor gold guys padahal disini kita pakai netherite aktivis ya Nah seperti yang kalian lihat jadi dia itu sudah waduh malah jalan dimak mau goblok banget anjir ya jadi dia itu bakalan friendly sama orang yang udah pakai netherite sama gold ya jadi dia menganggap udah pakai gold itu ya pokoknya itu udah kayak kita seakan-akan pakai gold gitu jadi dia nggak bakal marah lagi gitu cuy ya tapi nggak harus full set juga guys misal kalau kalian disini pakai helmnya kita doang nih Nah dia juga masih tetap nggak nyerang kita guys ya karena kita sudah memakai armor dari netherite jadi dia itu sekarang udah nggak galak lagi guys ya nggak cuman suka gold doang dia juga udah suka yang namanya netherite gitu bisa nah semisal disini kita lepas nih armornya nih kita lepas BEM nah dia bakalan Oh my god dia bakal nyerang kita gitu guys ya Oh no 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 kita bakal coba pakai dulu ya jadi disini kita sudah pakai untuk armornya ya kita spon lagi dan ya dia sudah tidak marah lagi di sama kita ya karena kita sudah disini memakai armor dari netherite gitu jadi ini itu sangat berguna tentunya jadi kalian itu nggak perlu pakai pakai armor gold satu biji gitu kalau kalian menjelajah kalian tinggal pakai aja yang netherite kalau udah punya netherite ya kalian tinggal nggak pakai yang netherite pun piglinnya nggak bakalan nyerang kalian gitu guys ya Nah oke guys jadi disini untuk add-on yang kedua disini ada XP storage add-on guys ya Nah jadi di add-on ini itu adalah add-on yang menambahkan satu buah alat yang menurutku ini berguna banget untuk survival kalian guys ya Nah sesuai nama add-onnya ini adalah add-on yang menambahkan satu buah alat yang digunakan untuk menyimpan XP kalian guys jadi XP kalian itu enggak bakalan hilang guys ya semisal kalau kalian main survival XP kalian ya kalian mati itu pasti XP kalian bakalan hilang guys ya tapi disini itu sudah disediakan satu buah alat guys ya Nah ini dia alatnya yaitu XP storage XP kalian tuh bisa craft di mode survival ya untuk kraftnya itu seperti ini resepnya guys ya Nah ini tuh pakai block of iron lumayan mahal cuma ini tuh bakalan berguna banget guys ya gua bakalan tunjukin ke kalian ini dia untuk bendanya dia semisal kalau ditaruh itemnya nih nanti tampilnya bakal kayak gini nah semisal nih kalau kalian itu lihat di bagian bawah disitu tuh gua udah ada XP sebanyak 26 ya level gue tuh 26 dan semisal guys ya di sini itu ada satu tombol jadi tombol ini itu digunakan untuk menyerap ataupun mengeluarkan guys ya kalau yang ini warna merah dia itu bakalan nyerep XP guys dia bakal menyimpan XP ya kalau yang warna biru nah dia ini bakalan mengeluarkan XP gitu guys ya kita bakal coba jadikan merah dulu gua bakal contohin nah semisal warna merah seperti ini caranya tuh kalian tinggal berdiri di atas alat ini lalu kalian jongkok guys ya jongkok nah jadi seperti yang kalian lihat di sini itu XP kita langsung disedot guys ya langsung disimpan di sini gitu cuy jadi XP kita bakalan aman guys ya nah jadi seperti ini band oke jadi di sini XP gua sudah tersimpan semua di dalam sini guys ya seperti yang kalian lihat tuh XP kita di dalam sana sudah ada banyak banget guys ya nah jadi untuk cara ngambilnya gimana semisal kalian mau enchant-enchant kalian tinggal ambil aja di sini ya nggak perlu kalian bawa kemana-mana XP kalian jadinya guys jadi aman ya nggak takut mati gitu cuy nah untuk cara ambilnya kalian tinggal pencet aja ini tombolnya kalian ganti ke warna biru lalu caranya sama kalian tinggal berdiri di sini kalian jongkok boom nah ini itu dia langsung mengeluarkan XP nya bisa kalian bisa ambil XP yang udah kalian simpen tadi cuy dan ini itu bener-bener keren banget bisa mulai dari animasi dan juga juga suaranya cuy udah mantep banget guys ya mesin yang satunya itu berguna banget gitu cuy jadi kalian enggak perlu lagi ketakutan untuk kehilangan XP dari survival kalian karena ini bakalan bisa menyimpan XP kalian jadi XP kalian itu bakalan aman bisa gitu cuy Oke guys jadi disini untuk addon yang ketiga ada load is animation pack cuy Oke jadi dia Don ini itu adalah addon yang mengimprove animasi di Minecraft ya dan iya di sini itu addonnya cuman pakai resource pack betwi gesya ini kenapa malah ada creeper Oke jadi disini itu addonnya itu bakalan mengubah beberapa animasi player cuy Oke nah jadi di sini kita bakal review dari animasi kalau kita diam di ya Nah kalau diam itu bakal seperti ini lebih apa ya bisa tangannya itu lebih terbuka kakinya juga kayak lebih terbuka gitu gesya dan semisal jongkok lompat seperti ini ya sebetulnya sama-sama aja bisa kalau jalan animasinya seperti ini guys agak beda City ya Nah seperti ini dan semisal lari kayak gini guys berlari itu kayak gini ya Oke jadi larinya itu kayak tangannya lebih beranimasi sama kakinya juga Nah kalau lompat kayak gini guys kayak dia itu kakinya agak maju gitu ya jadi lumayan keren cuy Oke nah semisal kalau terbang kayak gini guys ya terbang tuh kayak kayak gini mirip banget kayak NPA gitu bisa misal maju kayak gini kalau lari kayak gini ya uh ya guys mirip NPA ya mungkin ini terinspirasi dari NPA gitu cuy oke nah semisal animasi jatuh guys ya sih sudah kalian lihat nah udah ada animasi falling-nya guys jadi kayak animasi jatuh ketakutan gitu guys nah kayak gitu cuy seperti yang kalian lihat ya Nah selain itu disini juga ada animasi terbakar ya guys Nah kayak gitu kalau terbakar dia bakalan kayak gitu agak pastaga kena azap Oke nah jadi kayak gitu untuk animasinya kalau bawa pedang seperti ini guys seperti yang kalian lihat udah ada beberapa animasi yang diubah ya kalau pegang pedang gitu cuy oke nah jadi disini gua banget kalau tunjukin salah satu fitur yang terakhir yaitu naik tangga guys misalnya tangga dia bakal kayak gini guys wah ada animasinya guys ada animasi tangannya manjat kayak gitu ya jadi lebih keren gitu cuy oke nah jadi kayak gitu ya untuk addon ini ya dia cuman meng-improve beberapa animasi yang menurutku keren banget guys ya karena ini bakalan bagus banget kalian pakai di survival apalagi ini cuman resource pack ya guys ya jadi resource only cuy enggak pakai beaver guys ya nah seperti ini nah oke guys jadi ini dia untuk addon yang keempat ya di sini itu ada miner helmet cuy oke jadi di addon ini itu menambahkan salah satu item ya guys ya yaitu item helm helm mining gitu ya mining helmet cuy ya kalian bisa temuin di inventory kreatif di bagian helmet ya di sini sudah ada gua udah ambil dan ini itu bisa dicrafting semua guys ya kalian bisa lihat nanti di mcpidl nya untuk cara craftingnya guys ya Nah kalian itu bisa langsung aja pakai di sini tuh semisal gua pakai yang iron cuma yang iron ini enggak tahu kenapa teksturnya ngebaknya malah jadi kayak gitu ya ya di sini gua bakal pakai yang diamond aja kayak gini ya Nah seperti ini kita bakal coba pakai untuk mining guys guys nah ini itu berfungsi untuk mining jadi kalau kalian mining itu bakal ada dynamic lightnya guys jadi udah ada cahayanya bisa Waduh anjing kaget gua bangsat goblok Oke jadi yang jelas di sini itu bakalan ada cahaya-cahaya dynamic light kayak gini bisa semisal kalau kalian nggak pakai nih ya dia bakalan gelap seperti ini ya semisal kalau kalian pakai dia itu kayak ada cahaya ya bisa cahaya dari lilinnya gitu guys ya karena kan disini ya seperti melihat ada tekstur lilinnya tuh nah jadi seperti itu kalian bisa pakai mining-mining gitu guys ya jadi ini bakal mempermudah kalian kalau mining ya kalian bisa pakai ini untuk mining pakai helmet ini ya Nah untuk yang netherite dia teksturnya seperti ini ya warna hitam dan menurutku lebih keren juga Tentunya bakal lebih kuat itu besi anak jadi ini dia tuh juga nambahin armor juga guys kalau di di modus survival ya kalau nggak salah Oke guys jadi disini untuk last add-on ada true weapons guys Oke jadi disini itu menambahkan beberapa weapons tambahan atau weapons baru guys ya Nah peralatan senjata-senjata lah pokoknya cuy ya jadi sini kalian bisa lihat kalau di inventory kreatif itu ada beragam-ragam ya ada di sword ada di kapak juga ini banyak banget guys sudah ditambahkan ya kalian bisa ambil-ambil aja ya terserah kalian untuk cara craftingnya ini udah semuanya udah ada resepnya kalau di mode survival kalian bisa langsung aja caranya itu bisa dilihat kayak gini sih nah sini gua bakal coba ubah dulu ke mode survival Oke jadi disini gua udah ada iron ninja jadi kalian bisa untuk craftingnya itu seperti ini guys ya kalian perlu in advance advanced crafting table ini untuk meng-crafting semua barang-barangnya guys Nah jadi seperti ini ya kalian bisa crafting disini untuk caranya nih resepnya ya bakalan muncul disini semuanya disini ada diamond claymore ada apa lagi nih kisya ada knife ada club ada jauh dahan masih banyak lagi bisa senjata-senjata unik yang tentunya bakalan berguna kalau kalian pakai di survival gitu guys ya Nah jadi seperti ini guys kalau kalian mau crafting crafting ya kalian bisa lihat aja resepnya nanti disini guys ya untuk cara ngebuat ngebuatnya cuy Oke jadi disini ini gua bakalan reviewnya di kreatif aja gua nggak bakalan review semua karena ini banyak banget mungkin gua bakalan ambil-ambil aja yang menurut gua keren gitu ya ya gua bakal coba ambil yang ini abis itu wah ini apa guys ini itu claymore guys ya tapi ini itu pedangnya berat banget semisal gua pegang itu tuh kayak lambat banget jalan gua gesa gua bakal coba tes damage-nya oke dua hit guys ya damage-nya itu ada di sini juga ada knife ya kita bakal coba knife di sini ada Barber GSM apa nih namanya pemes ya gesya macet apa sih bacanya gimana guys gak tahu lah ya di sini juga ada yang ini dan masih banyak lagi saya untuk senjata-senjata ini apa guys ada celuritnya ya sebenarnya sih masih banyak misi untuk senjata-senjatanya cuma gua nggak bisa review semua Oh ini knife ini kena apa Oh kena knockback ya bisa enggak misal kita ngukul mob itu kita dapat speed ya wah ini berarti semua senjata ini bakal ada fitur-fitur menarik lainnya gitu gesa di sini ada macet nih Oh kita dapat slowness cuma dapat ini bisa apa strength gitu oke oke gitu bisa ini ada jauh juga kita bakal coba yang jauh ini mana nih nah ini kita bakal coba Oke enggak ada dapet apa-apa cuma lumayan sakit ya t7 attack damage di sini ada kopes ada celurit kali ya Nah ini celurit guys kita bakal coba Oke enggak ada apa-apa paling ada sweep attack kah enggak tahu sih nah ini apa nih diamond falsata ya kita bakal coba diamond falsata Oh ini ada sweep attack ya ada beberapa sword yang ada sweep attack nya ya Waduh malah falling in love panjir oke di sini kita bakal coba lagi dong ada knockback nya logis wah ini keren ya untuk senjata yang ini nih ada sweep attack nya juga gua gak tahu ini sweep attack nya berfungsi atau enggak nih kita bakal coba spawn banyak di sini berjejeran kayak gini kita bakal pukul 1 Oh berfungsi loh guys kena semua ya Wah keren sih guys untuk senjata-senjatanya ya dan ini masih banyak lagi guys senjata-senjata yang bisa kalian cobain nanti di mode survival mungkin kalian bisa pakai ya dan oke lagi sih ya mungkin goen aja untuk video kali ini karena tadi gue udah ngebagiin ada 5 add-ons untuk survival kalian cuy ya seperti biasa guys kalau kalian enjoy dengan video tadi jangan lupa kalian kasih like comment and share subscribe juga buat kalian yang belum subscribe and see you on other video guys sub indo by broth3rmax